Oke Sobat Gubis, salah satu bisnis kuliner yang laku adalah soto ayam. Kali ini kita akan membuat resep soto ayam lamongan ya. Warnanya udah kuning, ini udah kita siapin ayamnya. Udah siap kita cemplungin. Jadi sotonya itu kuning, gak pake samten ya, kayak gini ya. Ini bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit ya. Ini ada ketumbar, ada merica, ini ada ebi atau udang kering ya. Usahakan cari yang tidak ada rasanya, biar tidak menambah garam nanti ya. Terus ini ada minyak buat numis, ini ada daun bawang ya, tentunya garam, sama micin ya. Dan ini ada daun salam, ada daun jeruk ya, ada laos, ada jahe yang udah kita geprek dan serai yang udah kita geprek juga. Dan kita menggunakan ayam, ini setengah ekor, ini kayaknya lebih dari setengah kilo, mungkin sekitar 700 gram kali ya. Dan kita menggunakan air kurang lebih 2 liter. Nah, buat perlengkapannya biar tambah mantap, kita tambahin suun, ini nanti akan kita tambahin air anget, direndam aja, biar gak terlalu melotro ya. Biar gak terlalu matang kalau direbus ya. Ada juga yang ditambahin dengan kohl, kita biasanya pake kohl dirajang kecil-kecil ya, bawang goreng. Tentunya kita kasih sambal ya, kita siapin cabai, ini nanti direbus ya. Setengah matang baru kita gerus, dan ini ada jeruk nipis ya, buat tambahan asem, kalau yang gak suka juga gak usah. Dan yang suka manis, ditambahin kecap, biar tambah gurih. Oke, sekarang kita waktunya menghaluskan bumbunya dulu. Kita masukin bawang putih dan bawang merah ya. Ini yang sudah diiris ya, biar gampang nanti pas waktu blender. Kita kemiri dan kunyit. Kita tambahkan dengan air, kurang lebih 2 sendok makan ya, biar gak terlalu seret ya. Dan ini ebinya kita campur juga nih. Oke, kita blender ya. Kita blender sampai halus ya. Oke, ini kita udah siapin air 2 liter, biar agak panas dulu, baru nanti kita masukin ayam. Dan sambil nunggu mendidih, kita akan gongso bumbunya dulu. Oke, kita tuangkan minyak goreng ya. Dan kita masukin bumbu ke blender. Kita campur semua ya, kecuali garam dan micin, nanti belakangan ya. Sama ini tadi yang udah kita geprek. Kita aduk-aduk bentar, biar sampai wangi. Hmm, udah kecium harumnya. Ini sampai agak kering ya. Nah, ini sudah makin wangi ya, udah keset ya. Kita matiin. Kita langsung cemplungin ke panci. Wuh, warnanya udah kuning. Ya, ini airnya sudah mulai hangat, kita masukin ayamnya ya. Ya, dan kita masukin garam sama micin ya. Bumbunya udah masuk semua ya, teman-teman ya. Kita aduk biar merata, kecuali daun bawang. Nanti kita masukkan kurang lebih 5 menit sebelum matang ya. Nah, ini kita ngambil air dari dispenser. Bisa juga teman-teman masak ya. Begitu udah umum, nggak lama, diambil ya. Kita masukkan di sini aja. Nih ya. Ya, ini udah kecelup semua. Nanti sotonya kan panas ya. Jadi dia, nanti di soto juga dia akan ikut meleleh. Jadi ini biar nggak terlalu yang lumer banget. Kelihatan nggak? Bihunya kalau matang, itu putih-putihnya itu nanti di tengahnya itu akan semuanya transparan ya. Ini baru 3 menit, kurang lebih 2 menit lagi ya. Oke, ini sudah lunak ya. Ini waktunya airnya kita tiriskan ya. Nah, ini yang airnya udah ditiriskan ya. Siap, nanti dicampurkan di soto. Jadi sotonya itu bening, kuning, nggak pakai santan. Masaknya kurang lebih 40 atau 45 menit ya. Salah satu tanda ayam itu matang, itu di sininya itu siwel gitu ya. Ini belum ya. Tapi ini sudah lunak kelihatannya. Jadi kurang lebih 5 menit lagi. Sudah mau matang, kita masukkan daun bawangnya. Biar makin sedap. Oke, kita siapkan sambalnya, cabainya direbus dan digerus biasa ya. Diulek boleh, blender boleh. Kalau buat jualan pasti di blender, kalau sedikit ya diulek aja. Dan menjelang matang, kita siapkan. Kalau makan soto pakai nasi, kita siapkan dulu nasinya. Terus kita racik. Nah, ini tanda-tanda sudah matang, ini sudah ada yang siwel ya. Ini sudah boleh dicukupkan. Kalau teman-teman pas mau dimakan, mungkin ini bisa ditambah 5 menit lagi. Ini sudah siwel juga. Tapi kalau misalkan mau dimakannya nanti, yaudah cukupkan dulu. Pas nanti mau dihidang, dipanasin lagi 5 menit. Jadi nanti pas itu nanti ya. Oke, kita akan ambil salah satu untuk kita suwir. Nanti kita buat tunjukin hasilnya kalau kita seperti jualan soto ayam lamongan ya. Kita akan iris-iris dulu. Kita ambil salah satu. Oke, waktunya kita racik ya. Kita kasih bihun dulu. Kita kasih kohl sebelahnya. Kita kasih taburan ayam ya. Oke. Terus kita kasih kuah. Oke, baru kita kalau mau makan ya. Kita kasih daun jeruk. Kita kasih cabai. Kecap. Jangan lupa bawan daun. Dan kita aduk semua. Oke, selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Like dan komen ya. Dan share ke teman-teman. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax